Nah ini dia Sudah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Mujib disini Di video kali ini kita akan belajar lagi Tentang PixLab Yaitu membuat name tag Menggunakan aplikasi PixLab Nah name tag itu apa Ya name tag adalah Nama untuk ditempatkan di dada Biasanya ditempatkan di seragam-seragam Entah seragam sekolah Seragam majelis Seragam apa saja Panitia Seragam IPPNU Semuanya Nah disini Sebelum saya lanjutkan videonya Jangan lupa dukung channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Dan aktifkan loncengnya Agar channel ini setiap hari memberikan informasi menarik tentang desain melalui aplikasi PixLab Oke langsung saja Disini kita gunakan ukuran 2 cm x 8 cm Nah di tingginya itu 2 cm Agar nanti dicetak tidak pecah Kita ubah menjadi 2000 cm Nah yang tinggi Tingginya tadi 2000 cm Dan lebarnya buat 8 cm Dan kita pilih 8000 cm Jadi mengantisipasi nanti kalau dicetak biar tidak pecah ya Langsung saja oke Setelah itu kita ubah warnanya background Kita pilih color Disini kita gunakan warna hitam Setelah itu kita masukkan Garis tepinya Garis tepi warna kuning Kita pilih ke menu Pindah ke menu segi 6 Lalu kita pilih menu shape Nah disini kita geser Kita perlebar Perlebar Usahakan sama ya Seimbang Nah disini Opacity nya kita turunin pol Nah langsung kita masuk di menu stroke Stroke kita tambahkan Dan warnanya kita ubah menjadi kuning Stroke kita perkecil sedikit Nah setelah itu kita centang Agar bertempat di tengah-tengah Kita pilih menu relative position Kita pilih yang ini Kita klik Dan ini juga kita klik Setelah itu kita centang Dan kita kunci terlebih dahulu Ini kita tempatkan di bawah Oke kita cek apakah Oke selanjutnya kita masukkan lagi Untuk garis Untuk garis pemisah ya Karena nanti itu saya akan membuatkan Untuk itu Tempat logo dan namanya Disini kita Ubah warnanya menjadi kuning Ini kita perbesar sedikit Nah segini cukup Dan centang Nah ini kita kunci juga Setelah itu kita masukkan logo majelis Atau logo sekolah yang Akan kamu masukkan Akan kamu buat ya Disini saya menggunakan Foto majelis Logo majelis Kita pilih yang Eraser ya Sudah lama sekali ya Saya buat PNG nya Jadi Agak ke bawah Nah ini dia Logo majelis AMPB Oke Kalian juga bisa memasukkan Logonya Terserah kalian Mau logo IPNU IPPNU Atau apa saja Banser Nah Agar tempatnya Di tengah-tengah Antara ini dan Atas dan bawah itu Sejajar Kalian pilih Relative Position Kita pilih yang ini Sudah Kalau kurang ke atas Kita pilih yang ini Oke AMPB sudah selesai Setelah itu Kita masukkan Text New Text ini kita Ubah Nah disini Masukkan nama kalian Disini saya Mencontohkan Nama saya ya Nah langsung saja Selesai Oke Disini kita ubah Fontnya Di menu A Ya Menu A Kita pilih yang AB Font Disini My Font Kita pilih Menu Fontastiqui Bisa kalian Pilih Font yang lainnya Terserah kalian Mau Font yang bagaimana Machine Script Atau Siap Apa Gitu Terserah ya Disini saya gunakan Fontastiqui Nah Agar tulisannya kelihatan Tebal Kita pilih yang B Style Kita pilih Bot Nah kita centang Ini kita perbesar Terlebih dahulu Kira-kira Kira-kira Segini Ya Kira-kira Segini Oke Nah disini Kita ubah Juga warnanya Menjadi warna kuning Kita pergi ke menu Color Kita pilih yang Warna kuning Nah setelah itu Kita masukkan lagi Shape Untuk Garis bawah Pilih Lalu kita pilih Shape Ini kita pilih Beber sedikit Kita pilih Warna kuning Oke Kita tempatkan disini Lalu kita centang Kita ubah Kita tempatkan Di tube bag Agar disini Tidak kelihatan Seperti Memotong Gitu ya Kita pilih Yang ini Lalu kita aktifkan Stroke nya Stroke nya Kita aktifkan Kita tambahkan lagi Nah Kita geser Ke atas Nah Hasilnya jadi Kayak Kepotong Gitu ya Kepotong Terus Lagi Di bawahnya Lagi Ini kita tambahkan Tulisan Jadi Kamu Di ikut Di Majelis ini Kamu bagian apa Di bawahnya Kalau di sekolah itu Itu nomor Nip Atau Nip Tapi disini Saya gunakan Itu Bagian Bagian apa sih Kamu Disini saya bagian Light Outer Atau Atau Biasa Desain Pampletnya Itu ya Nah Dan juga Saya Sebagai Vokal Elean Selesai Lalu kita Oke Nah disini Kita Perbesar Sedikit Perbesar Sedikit Kita Boltnya Kita aktifkan Juga Dan kita Pilih Miring Juga Nah Kita centang Agar disini Tidak kelihatan Kepotong Dan ini Kita kepotong Kita pilih Pergi ke Monopadding Dulu Kita Tampakan Dua Nah Geser Sedikit Posisinya Di Kiri Kurang Kementengah Lalu kita Pilih Centang Dan kita Ubah juga Warnanya Kuning Nah Sudah selesai Kunci Musofa Bisa kalian Tempel Di Dada Kaos Kalian Kaos Kemeja Kalian Atau Seragam Kalian Nah disini Kita Colokkan Untuk Save Terakhir Kita Save Terlebih Dahulu Projectnya Agar Nanti Kalau Teman Teman Kalian Minta Juga Kalian Bisa Mengubah Namanya Jadi Gak Usah Apa Gak Usah Desain Dari Awal Oke Langsung Saja Kita Save Save As Image Ini Kita Biasanya Itu Setelah Kita Simpan Tadi Kita Cek Di Album Backslab Apakah Sudah Kesimpan Nah Ini Dia Sudah Jadi Kita Contoh Oke Kan Maji Musova Kita Lihat Rinciannya Rincian 1,75 MB Kenapa Ukurannya Kok Tidak Terlalu Besar Ya Disini Karena Kita Hanya Menggunakan Background Hitam Jadi Background Hitam Itu Hasilnya Juga Gak Akan HD Kalau Kalian Ubah Background Seperti Warna Warni Warna Foto Apa Sih Semuanya Yang penting Warna Warni Nanti Ini Ukurannya Lebih Dari 1,75 MB Dan Mungkin Juga Akan Mencapai 7 MB Dengan Ukuran 8x2 2 cm Nah Disini Kita Bisa Cetak Di Ukuran 2 cm Dengan Tinggi Tingginya 2 cm Dan Lebarnya 8 cm Ini Standar Ukuran Name Tag Yang Ada Di Pasaran Atau Yang Ada Biasa Didesain Oleh Teman Teman Desain Saya Oke Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Pokoknya Stay Tune Terus Di Channel Ini Agar Kalian Tidak Ketinggalan Update Video Terbaru Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Agar Kalian Juga Tidak Ketinggalan Update Video Baru Karena Di Channel Ini Nanti Ada Semua Tips Yang Akan Kalian Dapatkan Untuk Mendapatkan Hasil Desain Kalian Menjadi Lebih Pro Lagi Oke Dan Semoga Channel Ini Setelah Bermanfaat Bagi Teman Teman Para Desainer Yang Belum Punya Laptop Untuk Mendesain Bisa Kalian Gunakan Di Aplikasi PixLab Ini Itu Hanya Mengandalkan HP Android Oke Itu Saja Video Tutorial Kali Ini Saya Pamit Untuk Diri Semoga Bermanfaat Salam Peace Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Peace Labers Indonesia Di Saja Terima Sanya Sanya Jangan Sanya fats Хорошо Sanya